Pedang kayu cendana diceritakan oleh Gankah Haji Litiga. Secercah cahaya mulai mengintip di ufuk timur, tabir kegelapan mulai sirna oleh datangnya sinar matahari. Hembusan angin pagi di musim rontok terasa dingin membuat orang merinding dan berdiri bulu romanya. Hujan rintik dua membasai jagad raya, berjatuhan. Merata dari angkasa tanpa bersuara, nampak angin menghembus semakin kencang. Toh Bing Sikmo yang tetap membalut perban di seluruh anggota badannya tampak bercokol di punggung kuda putihnya, mumi yang serba aneh dan misterius ini berada di Wong Hun Kok agaknya dia tidak merasakan hembusan angin dingin di musim rontok yang mengiris kulit ini, seakan dia tidak merasakan hujan rintik dua yang telah membasai kuyuk sekujir tubuhnya. Kuda putih berdiri menunduk tidak meringkik juga tidak menendang kakinya, Toh Bing Sikmo juga tidak bergelak tawa, kecuali hujan rintik dan angin lalu tiada kedengaran suara apapun di dalam lembah, hanya terasa bau darah yang amis itu terbawa hembusan angin lalu, keheningan yang menggelitik sanu beri, suasana sepi yang menakutkan. Toh Bing Sikmo yang membalut seluruh tubuhnya itu tampak menunduk agaknya dia merasa tawar pula, karena terdengar suara hlaan napasnya yang merisaukan. Dikala seorang diri, ternyata Toh Bing Sikmo menghela napas dan meredas diri sendiri, kenapa dan apa sebabnya? Entah keputusasaan yang menggambar perasaannya, ataukah keluhan yang keluar dari sanubarinya? Helaan napas yang bernada ruwet ini kecuali diri sendiri, orang lain jelas takkan tahu dan dapat menyelami perasaannya. Sayup dua seperti kedengaran dia menggumam seorang diri. Sudah setengah tahun ya, sudah setengah tahun, mungkinkah, lambat dua dia angkat kepalanya, bola matanya yang kelihatan di balik perban itu, kini tidak lagi memancarkan cahaya terang menyala, tapi sorot metu yang menampilkan kerisauan, kehampaan dan kemas bulan. Sekonyong dua bola matanya terbelalak serta jelilatan. Mungkin bakal terjadi sesuatu? Betul juga, di tengah hujan rintik dua serta hembusan angin kencang itu, sayup dua terdengar derap lari kuda yang mendatangi. Terpancar cahaya yang penuh harapan, agaknya derap kaki kuda di mulut lembah sana memberikan setitik harapan bagi Toh Bing Sikmo. Maka dia menghimpun tenaga memusatkan pikiran menunggu dengan tenang dan sabar. Memang dari luar mulut Bong Hengkok tampak dicongklang seekor kuda, setelah berada di dalam lembah, lari kuda diperlambat. Eh, kiranya seorang gadis jelita penunggang kuda yang gigih berwarna coklat itu, tubuhnya ramping. Wajahnya bulat telur, sebatang pedang tampak terselit di punggungnya, napasnya sedikit menderu karena menempuh perjalanan jauh dan menahan hawa yang dingin ini. Cuaca buruk tidak mengurangi ketajaman pandangan matanya yang penuh tekat dan tegas, sebelah tangannya terangkat ke belakang memegang gagang pedang. Diam dua dia berdoa. Semoga arwah ayah di alam baka memberkai anak supaya hari ini anak berhasil menuntut balas kematian ayah. Sambil berdoa, dia memicing mata, seolah dua dia membayangkan bagaimana kematian ayahnya dulu yang amat mengenaskan di dalam lembah ini. Waktu itu dia baru berusia tujuh tahun, hari itu sepuluh tahun yang lalu dia sedang bermain dua di depan Piau Kiok dengan macu kepala sendiri. Dia saksikan Piau Surwi Priol membawa pulang jenazah ayahnya, keadaannya yang mengenaskan dan mengerikan sungguh tidak terlupakan seumur hidup ini. Sejak saat itu, peristiwa menyedihkan ini telah terukir di dalam sanubarinya, diam dua dia bersumpah akan datang di suatu ketika dia harus menuntut balas kematian ayahnya. Gadis ini bukan lain adalah putri tunggal pemilik Giting Piau Kiok yang paling besar dan terkenal di kota Pahya, Ye Uliong Kiam Tio Kinping namanya Tio Suat Isetiba di lembah ini, tak tertahan lagi air matu berkaca dua di kelopak matanya, kedua tangan semampai seperti tidak bertenaga. Lagi, sehingga Konral Kantil menyentuh buntalan bekalnya yang digantung di samping pelana. Di dalam butiran air matu yang berkaca dua itulah terbayang pula boneka kain yang berlepotan darah oleh dua ayahnya sepulang perjalanan, dan selama 10 tahun ini, boneka kain berlepotan darah itu tak pernah berpisah dengannya. Karena boneka kain itu ibarat kematian ayahnya yang mengenaskan, setiap hari tak pernah lupa dia pasti menengoknya, karena boneka kain inilah sehingga tak pernah terlupakan dalam ingatannya akan kematian seng ayah. Ibunya menangis gerung dua dan sesambatan sambil memeluk jenazah seng ayah, air matanya sampai kering dan terakhir darahlah yang mengalir dari kelopak matanya, sementara seorang pelayan dalam piauk-kiok menggendong dan memeluk dirinya serta diajak menyingkir supaya dirinya tidak menyaksikan kematian ayahnya yang mengerikan. Padahal waktu paman H.O. Upui kembali membawa jenazahnya kedua matanya melotot, sekujur badan berlumuran darah, sebatang panah merah menembus jantung. Aku harus menuntut balas ayah, aku akan menuntut balas kematianmu, suara ini seperti bergema dalam relung hatinya. Tio Suat In menyekai rematanya yang mulai meleleh ke bawah pipinya, dia tegakkan tubuh serta menjepit kedua kakinya, kuda dikeperak berlari lebih kencang ke dalam lembah. Darah bergolak dendam mendidih di dalam rongga dadanya, angin berhembus dingin hujan masih rintik dua tapi semua ini seperti tidak terasakan oleh Tio Suat In, hanya satu pikiran yang menunjang semangat dan tekatnya diaharapkan di lembah mega hijau yang lembab dan guram ini dia bisa menemukan mayat aneh yang membungkus seluruh badannya dengan perban putih, dengan pedang yang di bekalnya dia akan cacah musuh keparat itu. Kudanya berlari kencang mengikuti liku dua lembah yang sempit itu, sambil menahan napas Tio Suat In pasang metu dan kupingnya, dengan penuh harapan dia maju terus menyelusuri jalanan lembah sempit yang penuh berlumuran darah ini. Sebulan yang lampau, sahabat baik gurunya HWI Kong Lomi, yaitu Tio Leong Siam Si mendadak berkunjung ke Chowol Lamsan, kedatangannya membawa khabar bahwa Toh Bing Sikmo telah muncul dan mengganas pula untuk kedua kalinya di Cheng Hun Kok. Untuk menuntut balas, dengan bercucuran air metle, Tio Suat In berlutut di hadapan gurunya mohon diperkenankan turun gunung tekatnya amat besar meski dengan berat dia harus berpisah dengan sang guru HWI Kong Lomi yang telah mengasuh dan membesarkan dia selama delapan tahun, tanpa mampir ke rumah untuk menjumpai dan mohon restu ibunya, Tio Suat In langsung menempuh perjalanan ke perbatasan Kiam Slok ke lembah mega hijau yang terletak 20 li di luar kota Siatai sebelah utara. Untuk pulang ke rumah kali ini dia ingin membuat kejutan kepada Seng Ibu, bahwa dia telah berhasil melaksanakan cita dua selama 10 tahun yang diidamkan itu, sesuai apa yang diharapkan juga oleh Seng Ibu, berhasil menuntut balas kepada musuh besar Toh Bing Sikmo. Kudanya terus dicongklang dalam tempo sedang, akhirnya tiba juga dipengkalan dalam lembah, mengikuti arah lembah Tio Suat In membelokan kudanya. Tampak seekor kuda putih yang gagah tegak berdiri di sana, di punggungnya bercokol mayat hidup yang dibalut perban menghadap ke arah dirinya, hanya bola matanya yang hitam gelap mencorong benderang seperti bintang di langit yang kelap-kelip. Gelak tawa aneh yang bernada tinggi tiba dua bergema di dalam lembah sehingga udara lembab dan basah ini terasa bergolak. Betapapun besarnya Litya Suat In, betapa besar tekat dan dendamnya untuk menuntut balas, tentunya tak akan lebih berani. Dari gembong dua penjahat yang sudah malang melintang puluhan tahun di Kangong, keadaan yang tak terduga ini memang amat mengejutkan sehingga berdiri bulu kuduknya, badannya yang memang sudah basah kuyup oleh hujan mendadak terasa dingin dan tak tertahan dia begidik, serta merta dia menarik tali ke Kang kudanya. Penemuan mendadak ini entah membuat hati Tio Suat In kaget atau girang, tetapi kenyataan yang dihadapinya ini memang teramat mendadak. Di tengah gelak tawa aneh si mumi, jantungnya seperti sudah hampir melonjak keluar, bibirnya gemetar dan matanya terbelalak lama dia terlongong di punggung kudanya, seakan dia terlupa untuk apa tujuan kedatangan dirinya, dan pikirannya sekarang kosong, hambar dan seputih lembaran kertas. Sorot metle, Toh Bing Sikmo yang mencorong dingin itu ternyata menampilkan rasa heran dan bingung, sungguh diluar dugaannya bahwa dua tombak di depannya, yang duduk di punggung kuda coklat ternyata adalah seorang gadis berusia 18 tahun, wajahnya yang molek dengan potongan badan yang menggiurkan, terutama bola matanya yang bundar jeli, begitu mempesona. Gelak tawa aneh itu seketika sirna, meski dingin sorot matanya, namun tidak mendelik penuh ancaman, di balik tatapannya yang tetap tajam tapi lengang itu, tersembunyi rasa kecewa dan putus asa. Selama setengah tahun ini, sudah sering dia dibuat kecewa. Hening lelap kembali melingkup lembah sempit ini, namun di tengah hujan rintik dengan hembusan angin kencang di dalam lembah ini, suasana ternyata sedikit demi sedikit bertambah memuncak tegang. Akhirnya Toh Bing Sikmo menarik sorot matanya, pelan dua kepalanya tertunduk, tali kekang kuda ditariknya ke kanan, kudanya mulai bergerak terus beranjak pergi dengan langkah pelan dua. Tapal kuda putih agaknya dibuat khusus tebal dan berat sehingga bunyi dentam di permukaan bumi ternyata terdengar keras, berat dan nyaring, yang terang dentam nyaring ini menimbulkan perasaan. Hangat di sanubarit Tiosuat In, walau gemetar bibirnya tak menjadi berkurang karenanya, namun perasaan hatinya yang kosong memutih sudah mulai tumbuh warna dan bergejolak. Dari bayangan Toh Bing Sikmo yang putih seperti terbayang olehnya pemandangan noda-noda darah yang berlumeran di sekujur badannya, darah yang membasahi seluruh tubuh ayahnya yang sudah tidak bernyawa lagi. Kenangan lama di waktu dirinya masih kecil seketika seperti terulang kembali di depan mata. Pandangannya menjadi kabur, lembah terasa berputar, bayangan orang satu persatu seperti berkelebat di depan kelopak matanya, tapi pandangannya terakhir kembali memutih hampa dan berubah menjadi hitam gelap. Sontak darahnya mengalir kencang dan makin mendidih, mendadak dia meraung penuh kepanikan, padahal mulutnya terpentang lebar dengan minik muka geram dan beringas tapi suaranya tidak keluar dari mulut. Mendadak dia ke perak kudanya, kudanya kaget, mengangkat kaki depannya sambil meringkik terus loncat ke depan, ternyata kepandaian menunggang kudat Tioswat Iamat Mahir, di saat kudanya melompat ke depan itulah sebelah tangannya membalik ke belakang, sekali uiur dan tarik, seret dering nyaring disertai sinar kemilau menyambar, pedang pusaka yang tersandang di punggung telah terlolos, sinar pedang laksana ceplok dua kuntum kembang bertebaran di udara, di tengah deru lari kudanya pedang di tangannya itu langsung menyabet kepala Toh Bing Sikmo. Meski kelihatan kaku tetapi gerak-gerik Toh Bing Sikmo ternyata amat cekat dan tangkas, sedikit mengegus dengan mudah diahindari bacokan pedang Tioswat I tekat mengadu jiwat telah merasuk sanubari Tioswat I. Begitu serangan pertama luput, dia tidak ayah lagi melancarkan serangan susulan, pergelangan tangan ditekan sambil menarik pedang sementara tangan kiri bergerak dengan jurus kim kiam tohwi. Angin jarinya laksana anak panah menutup ketai yang hiat di pelipis Toh Bing Sikmo. Toh Bing Sikmo kempit perut kudanya, kuda putih itu mendadak melonjak ke muka sehingga tubuhnya luput dari serangan tapi Tioswat I sudah nekat, dia pun keperak kudanya mengejar, pedang pusaka di tangannya kembali bekerja, dengan jurus siangcian janghun cahaya dingin membawa deru kencang menerpa ke arah Toh Bing Sikmo. Selama delapan tahun digembleng oleh HWI Hongluni, Tioswat I sudah mewarisi kepandayan gurunya, ditambah bakatnya dan mau rajin belajar dan giat berlatih, kekuatan luar dalamnya cukup tangguh, taraf kepandayannya sekarang sudah terhitung kelas wahid di kalangan Kangou. Kini dia sudah menyerang dengan segala kemampuannya, menyerang secara gencar lagi, padahal serangan pedang dan tutukan jarinya teramat lihai dan jarang ketemu tandingan, dilanda silwekang lagi, hebatnya bukan main tapi lubuh Toh Bing Sikmo yang kelihatan kaku itu kini bukan saja tidak kaku lagi, ternyata gerak-geriknya amat cekatan dan lincah, mengegus atau berkelit dengan gaya yang indah dan memadai. Tapi sejauh ini dia hanya berkelit melulu, belum pernah balas menyerang atau menangkis. Terunjuk pandangan heran dan kaget dari bola matah Toh Bing Sikmo. Memang tepat dan patut dibuat kaget dan heran, bahwa selama setengah tahun ini, belum pernah ada orang yang bernyali sebesar ini, berani bergebrak atau melabraknya malah. Apalagi bukan saja cewek ini Ayu Jelita, usianya yang masih muda, ternyata memiliki kungfu sehebat dan selihai ini, adalah jamak kalau semua hal ini membuat Toh Bing Sikmo menjadi kaget dan heran. Toh Bing Sikmo tetap berkelit dan menyingkir dari serangan gencar dan kalap lawannya yang Jelita ini, dia tidak habis mengerti kenapa cewek ini menyerbu secara membabi buta kepadanya, pikirnya. Mungkin kedatangannya ingin menuntut balas bagi sana kadangnya atau untuk ayah bundanya, tak pernah terbetik dalam ingatan Toh Bing Sikmo untuk balas menyerang atau melukai cewek Ayu yang mempesona ini, tetapi serangan pedang orang justru sejurus lebih lihai dan mematikan dari jurus yang semula, orang hanya merangsak belaka tanpa buka suara. Akhirnya diakualahan juga dibuatnya, terpaksa dia putar haluan kudanya terus dikeperak ke depan. Lekas Tio Suat I juga memutar haluan kudanya, tampak setombak di depan sana. Toh Bing Sikmo telah tegak di punggung kudanya, tangan kanan pelan dua sudah menanggalkan gendawa yang semula digantung di samping pelanannya, kedua matanya memicing, secercah cahaya dingin terpancar menatap Tio Suat I, seolah dua memberi peringatan kepadanya, jangan kau menyerbu lagi bila jiwamu ingin selamat. Lekas tinggalkan lembah ini, kalau masih bandel terpaksa aku bertindak tak kenal kasihan lagi, tapi dendam Tio Suat I sudah membarah, mati hidup sendiri sudah tidak terpikir lagi olehnya, lekas diak keperak kudanya menyerbu maju. Pedangnya kembali menciptakan cahaya gemerdat mirip kuntum bunga mekar, dengan jurus YAU to PDWE, pedang pusaka di tangannya itu laksana ular sakti yang menari, bayangan pedang dengan hawanya yang dingin tajam terus menderu dan menerpa ke arah Toh Bing Sikmo, perbawa serangan pedang ternyata amat deras dan menakjubkan. Toh Bing Sikmo tetap bertengger di punggung kudanya, tidak berkelit atau menyingkir di mana tangannya menggentak dengan jurusian gai ceng busiao, gendewa panjang di tangannya itu tiba dua berputar menimbulkan bayangan merah berlapis dua, sehingga tubuhnya yang diperban itu seperti terbungkus oleh bayangan merah, merah, padahal gendewa itu hanya berkelebat sekali laksana kilat menyambar di tengah mega terus menutup ke batang pedang Tio Suat In yang menusuk tiba. Melihat Toh Bing Sikmo menyendal gendewa seketika menerbitkan bayangan merah yang berlapis dua, sehingga seluruh tubuhnya seperti dibungkus oleh bayangan merah itu, sedemikian rapat dan ketat pertahanannya, Tau dua ujung gendewa mengetuk ke pedangnya pula, Tau untuk menarik mudur sudah tidak sempat lagi, terpaksa Tio Suat In pegang kencang pedangnya siap untuk melawan secara kekerasan, sekaligus untuk mencoba dan mengukur sampai di mana sebetulnya taraf lawakang Toh Bing Sikmo. Terak gendewa dan pedang kebentur terus membalp pula. Tubuh Tio Suat In tampak limbung di atas kuda, Benturan keras yang terjadi dalam sepersepuluh detik itu telah menyebabkan seluruh lengan kanannya lindu kesemutan, hampir saja dia tidak kuat lagi bercokol di punggung kudanya. Agaknya Toh Bing Sikmo merasa heran dan takjub pula, pengalaman setengah tahun ini, belum pernah ada orang jago silat kosin manapun yang mampu menyambut satu atau setengah juru serangannya. Kapan dia pernah menduga bahwa seorang gadis belia berusia belasan tahun ternyata mampu melawan ketukan gendewanya, bukan saja pedang tidak terpental lepas, dia masih kuat bertahan di punggung kudanya. Sudah tentu Tio Suat In sendiri juga terkejut bukan main, bentrokan sekejap itu telah berhasil mengukur luekang Toh Bing Sikmo. Dia tahu kemampuan sendiri masih bukan tandingan lawan, tetapi pekatnya tetap membara untuk menuntut balas kepada musuh besarnya yang satu ini. Ternyata Toh Bing Sikmo tidak mengambil kesempatan untuk balas merangsak kepadanya tapi hanya menatap lekat dua dengan pandangan dingin dan peringatan, seakan dia mengharap cewek ayu ini tahu diri dan segera mundur teratur. Rasa takut dalam menak Tio Suat In padahal tidak pernah luntur, tanpa sadar dia melengos karena ditatap sedemikian rupa, kecuali menuntut balas tiada persoalan lain yang pernah merasuk benaknya, dia membalas dendam. Maka nalarnya bekerja tanpa komando, pelan dua diakerahkan hawa murninya sehingga lengan yang lindu kesemutan dalam sekejap telah pulih seperti sedia kalah, onol dewe nolo sekonyong dua dia menghardi sekali, pedang pusaka di tangannya kembali menyerang dengan jurus Louisin Timte, selarik dingin bagai sameran kilat membawa deru angin yang ganjil membelah ke arah Toh Bing Sikmo. Toh Bing Sikmo tetap tidak bergerak di punggung kudanya, tapi tangan kiri menepuk kuda, kuda putih itu segera mendengak sambil melangkah maju selangkah, maka dia terhindar dari tebasan hawa pedang Tio Suat In, kembali dia membalik pergelangan tangannya, bayangan merah pun berkelebat, dengan sejurus lecucian Cianto, ujung gendawanya yang runcing ternyata mengeluarkan desis angin melengking, secepat halilintar mendahului menutup kecian Kinhia di pundak Tio Suat In serangan pedang Tio Suat In mengenai tempat kosong, tahu dua ujung gendawa lawan telah menutup tiba, lekas dia menikam ke depan di punggung kuda sehingga tubuhnya merapat dengan leher kuda, pedang di tangan bergerak mengikuti gerak gerik rubuhnya, di mana lengannya ditarik dan diulur ke depan, dengan jurus Hounde Wee Erochi, tajam pedangnya mengiris kain-kain perban yang membungkus tubuh Toh Bing Sikmo. Tubuh Toh Bing Sikmo tetap tidak bergerak, tetap dalam gaya semula, kaku dan seperti sukar bergerak, tetapi dikala dia menekan tangan, gerakan gendawa di tangannya ternyata telah berubah menjadi tipu ihpau sejian sin, gendawa merah berubah gulungan bayangan merah seperti hendak melilit lengan Tio Suat In. Gerak permainannya ternyata begitu cepat dan tangkas, hakikatnya dua gerakan merupakan satu jurus, landasan tenaga yang disalurkan ternyata juga berubah dari kuat jadi lunak, dari lunak bisa berubah kuat pula. Dikala Tio Suatia mendorong ujung pedang ke muka, berbareng deru tenaga gendawa lawan telah menggulung tiba, jelas dirinya tiada kesempatan untuk melukai lawan pula lebih penting menjaga keselamatan diri sendiri, maka tersipu-sipu dia berusaha menarik senjata serta berkelit. Namun kecepatan gerakannya ternyata masih kalah cepat dari serangan ujung gendawa lawan, tau rahu gendawa runcing itu telah menyentuh bajunya, dia insyaf lengan kanannya ini bakal putus atau paling ringan cacat untuk selamanya. Lalu dengan bekal apa pula kelaknya akan menuntut balas pula. Maka diangdiam dia berteriak dan meratap dalam hati, Ayah, jangan kesalahkan aku, aku sudah berusaha sepenuh tenaga, akan tetapi, kejadian di dunia ini kadangkala susah diukur oleh nal manusia biasa, pada detik yang menentukan itu, tampak sorot metel, toh bing sigmo memancarkan cahaya yang ganjeli, mendadak dia hentikan gerakan tangan kanan serta menekannya ke bawah dan kret sebuah batu besar di samping sana seketika hancur menjadi korban sebagai ganti lengan Tiosuat In karena kena tuding ujung gendawanya. Padahal Tiosuat In sudah rasakan lengannya seperti ditindih benda berat ribuan kati, sehingga di waktu lawan menghentikan gerakan serta menekannya turun ke samping, dia juga merasakan lengannya seperti ketarik keluar pula, namun tekanan itu sirna seketika. Lekas Tiosuat In menegakkan tubuhnya, sementara kuda tunggangannya meringkik sambil langkat kaki depannya memutar haluan ke arah lain. Lekas Tiosuat In kerahkan tenaga murninya menembus seluruh aurat nadidik tubuhnya, ternyata tanpa gangguan. Dan mencapai klimat yang diharapkan, tahulah dia bahwa dirinya tidak cedera apa-apa. Toh bing sigmo berduduk kaku di atas kudanya, sorot matanya yang dingin setajam pisau tetap menatap Tiosuat In tanpa berkesip tatapan peringatan untuk terakhir kali supaya jangan mengabaikan jiwa raga sendiri. Tiosuat In melenggong, sekilas dia melerok ke arah Toh bing sigmo yang berada setombak di samping sana, rasa takut masih menghantui sanubarinya terhadap mayat hidup yang menyeramkan dan berkepandaian tinggi ini, dia tidak berani menatapnya, apalagi beradu pandang dengan cahaya matanya yang berwibawa, dia kuatir rasa takut akan semakin merasuk jiwa dan hatinya, sehingga jerih payahnya selama sekian tahun di bawah gemblengan sang guru akan sia-sia. Sebetulnya dia amat berani, konon Toh bing sigmo bertangan gapah berhati culas, kenapa hari ini terhadapku dia begini lembut dan menaruh belas kasihan, jangan kau coba menanam bu di atas diriku supaya aku membatalkan niatku menuntut balas kematian ayahku. Hektometer, jangan kau kira persoalan dapat dibereskan semudah ini. Dendam kesumat memang lebih merasuk sanubarinya daripada rasa takut itu, maka di akertak gigi serta keperak kudanya menerjang pula ke arah Toh bing sigmo pedang di tangan kini menyerang dengan jurus pak hunjudjo, berbareng telapak tangan kiri ikut membelah dengan tipu lium hw abing, dua jurus secara bersusun menjadi duit tunggal, sehingga antara hawa pedang dan angin pukulannya merupakan kekuatan gabungan yang dasyat, bukan kepalang perbawa serangan kali ini. Lekas Toh bing sigmo tarik tali ke kang sehingga kudanya menyurut mundur sejauh mungkin. Sudah tentu serangan Tio Swatin untuk kesetian kalinya gagal pula, lekas dia tarik kuda serta membelokan arah, sinar pedang berkelebat pula, sekalian diagunakan jurus hut Tio Chi yang liongge pedangnya seperti lambat tapi juga cukup cepat menabas ke arah Toh bing sigmo. Dengan gerakan santai Toh bing sigmo angkat gendawanya dengan jurus Cui liong Tio Tianyang, dia sambut serangan pedang Tio Swatin kelihatannya gerakannya kedua pihak amat lamban, namun tenaga yang dikerahkan ternyata sangat dasyat, dikala pedang dan gendawa sudah hampir saling bentur itu. Tiba-tiba Tio Swatin merubah gaya pedangnya dengan jurus HW Irim Ceng Tem, sinar pedangnya berkelebat miring ke kiri sementara kuda atau tubuhnya bergerak ke samping, laksana samberan kilat pedangnya sudah meluncur ke tenggorokan Toh bing sigmo. Satu jurus dua gerakan, yang satu cepat yang lain lambat, pertama gerakan pancingan menyusul serangan telak yang mematikan, gerak serangannya ternyata amat ganjil dan lucu serta sukar diduga. Bahwa gendawanya mengenai tempat kosong, sementara serangan pedang lawan sudah menabas tiba, karuan Toh bing sigmo kaget juga dibuatnya, sekalian dia merebahkan tubuh ke depan sehingga tubuhnya hampir mendekam di leher kuda, syukur masih sempat dia meluputkan diri, namun keadaannya sudah cukup runyam karena memandang enteng lawannya, hampir saja Toh bing sigmo termakan oleh pedang Tio Suat In, karuan dia naik hitam, sorot matanya seketika mencorong gusar, gelak tawanya yang mengandung getaran dahsyat kembali berkumandang dari mulutnya. Bila orang lain mungkin sudah menjadi korban keganasan pedang Tio Suat In, tapi Toh bing sigmo memang memiliki kelebihan yang luar biasa. Di tengah kumandang gelak tawanya itu, Toh bing sigmo yang dibalut perban itu, tubuhnya mendadak berubah seringan asap gerak-geriknya yang semula kaku kini ternyata indah gemulai, mumbuh pelan dua terapung ke atas udara, itulah ginkang tiada taranya dari buling yang sudah lama putus turunan Yan Ting Bun Siang Haun. Waktu mengikuti pelajaran gurunya Hwe I Kong Loni, pernah Tio Suat In mendengar cerita dari gurunya tentang ginkang yang dinamakan Yan Ting Hun Slong Hun, Mega bergolak di atas awan, ternyata hari ini dia saksikan ginkang tiada taranya itu didemonstrasikan oleh Toh bing sigmo, betapa hatinya takkan kaget dan ciut nyalinya, wajahnya seketika berubah pucat pasi. Di kalat Tio Suat In melenggong sekejap itulah, tubuh Toh bing sigmo yang mengapung bumbul ke atas itu seperti merandek pula, disusul dengan perubahan gerak dengan Sin Leong Wihong Choan, tubuh yang terapung di tengah udara itu mendadak berputar cepat laksana Gang Sing, gendawa ditarikan pula dengan jurus Hun Jui Sik Chowang, bayangan putih terbaur dalam libatan sinar merah, dengan membawa deru kencang yang tak terbendung, laksana gugur gunung langsung menindih ke atas kepala Tio Suat In. Meski Tio Suat In memiliki gugur setinggi langit, kini dia tak mampu lagi mengembangkan bakat kemahirannya karena desakan Toh bing sigmo, karuan di samping rasa takut merasuk hati, hatinya pun kecewa dan putus asa. Tanpa kuasa air matel, telah bercucuran dari kedua matanya. Tapi gugur lawan yang satu ini memang hebat luar biasa, apa boleh buat terpaksa dia pasrah nasib saja? Akhirnya terbetik sebuah keinginan dalam benaknya, menuntut balas jelas aku tidak mampu lagi, daripada mati konyol di tangan musul lebih baik aku bunuh diri saja, maka sambil memejamkan matis segera dia angkat pedang terus menggorok leher sendiri. Hujan masih rintik-rintik, angin tetap menghembus kencang, alam semesta seakan ikut berduka cita akan tragedi yang berlangsung, mungkin juga ikut bersimpati akan nasib yang menimpa Tio Swatin, sang suria yang semestinya sudah menongol di ufuk timur juga seperti malu-malu untuk menampakkan dirinya, sehingga cuaca di lembah mega hijau tampak masih remang-remang lembab, bau darah yang tebal dalam lembah tetap tak tercuci bersih datangnya hujan ini. Terang entah apa yang terjadi, dikala Tio Swatin angkat pedangnya sambil memejamkan matel, ternyata pedangnya telah tersampuk pergi. Didengarnya sebuah laan napas panjang dari lawannya. Dengan kejut heran Tio Swatin membuka matanya, dilihatnya Toh Bing Sikmo telah bercokol kembali di punggung kuda putih, matanya terpejam seperti menek pekur entah gerangan apa yang merisaukan hatinya. Pelan-pelan dia membelokan kudanya, tanpa angkat kepalanya lagi dia berniat tinggal pergi. Sudah tentu Tio Swatin akan paham apa maksud Toh Bing Sikmo serta menyelami perasaannya, air matanya sudah bercucuran tercampur air hujan dia harus menuntut balas, ini sudah merupakan tekat yang tak berboleh ditawar lagi, meski jiwa raga sendiri harus dikorbankan pula. Menuntut balas, meski dia tahu dirinya bukan tandingannya Toh Bing Sikmo. Tio Swatin membatin, mau pergi, jangan kira begini mudah, meski kau tidak mau membunuhku, aku tidak terima kebaikanmu, kalau bukan aku yang mati, biar kau yang mampus hari ini. Sebelum aku mati, jangan harap kau bisa pergi dari sini, maka dia menghardik sambil mengeperak kuda, lari kemana pedang di tangan menyerang dengan jurus Kim Si Jau Hoan membelah ke tengkuk Toh Bing Sikmo. Toh Bing Sikmo menoleh, tampak kedua matanya menyala gusar seperti api los yang benderang, loroh tawanya berkumandang pula, nadanya jelas mengandung kemarahan, tubuhnya tampak bergeser ke samping sambil langkat ke gendawa dengan jurus Cheng Hon Hwe Ijo Hing, tenaga besar yang dikerahkan ternyata luar biasa bayangan, ga adewa seperti berubah ribuan banyaknya sama mengeperuk ke batok kepala Tio Swatin. Memang Tio Swatin sudah nekat adu jiwa, maka dia tidak menyingkir atau berkelit, serangan ditekuk terus membalik, sekaligus ga menyerang pula dengan jurus Loh Yap Kun Kim yang diserang kali ini adalah muka Toh Bing Sikmo. Jikalau Toh Bing Sikmo benar-benar memukulnya dengan gendawa, umpama dia tidak mati pasti juga remuk parah oleh pedang pusakanya ini, kecuali dia benar-benar mayat hidup bukan manusia tulen. Agaknya Toh Bing Sikmo segan mengadu jiwa, apalagi dengan Kero membabi buta dan nekat seperti kerasukan setan, tidak kenal kapok lagi. Mendadak dia jejak perut kudanya serta mengeperaknya mundur berkelit. Maka mereka pun bertempur saling serang dan berkutat cukup sengit. Kahaya merah dan sinar putih seperti saling lilit dan gubat di dalam lembah yang mulai benderang, angin bergolak seperti ada angin lesus yang berpusar di lembah sebelah sini. Lekas sekali belasan jurus telah lalu, rasa malu, dendam dan penasaran campur aduk dalam benaknya sehingga serangannya seperti menggila. Toh Bing Sikmo memang kewalahan dibuatnya, namun keadaan Tio Swati sendiri juga sudah kepayahan, badannya yang memang basah kuyuk lebih basah lagi oleh keringat, napasnya pun ngos-ngosan. Tiba-tiba Tio Swati menghardik pula, gaya pedangnya tiba-tiba berubah lincah dan enteng, dengan jurus ngkeliong pii, gerak pedangnya pelan dan mantap batang pedangnya berubah menjadi lima jalur bayangan, di bawah tekanan tenaga murninya, pedang pusaka itu pun mengeluarkan hawa pedang yang tajam, pedang rampak berayun setengah lingkaran membelah miring ke pinggang Toh Bing Sikmo. Bukan saja gerakannya aneh, cepat juga lihai. Begitu melihat gaya pedang lawan, Toh Bing Sikmo seperti sudah tahu bahwa jurus serangan pedang kali ini bukan jurus sembarangan, lekas dia tarik tali ke tang kuda, maksudnya hendak melompat menyikir sekaligus meluputkan diri dari serangan lihai ini. Tapi tak pernah terpikir oleh Toh Bing Sikmo bahwa kaki depan kudanya justru terjeblos ke dalam lumpur sehingga gerak-geriknya kurang leluasa, meski dia sudah tarik tali ke kang dan membelokan. Kepalanya ke samping, tapi gerakan kudanya sedikit merandek, padahal sinar pedang yang dingin itu sudah menyerang tiba. Sudah tentu Toh Bing Sikmo kaget, dalam detik-detik yang gawat ini, dia tidak sempat berpikir lagi, secara reftek dia angkat ke gendawanya mengembangkan siang hoan kout, gerakan peranti membela diri di saat kritis oleh serangan musuh yang berbahaya. Di mana dia tekan pergelangan tangan, dua jurus satu gerakan, yaitu cupi sen siau hab dan ii bunggero sekalian, bersatu padu dilancarkan sudah jelas bagi Tio Suat Im bahwa pedangnya sudah membelah. Betapapun cepat gerakan Toh Bing Sikmo, jelas dia takkan bisa berkelit lagi, sudah tentu bukan main senang hatinya. Mendadak dilihatnya orang angkat miring gendawa serta menekannya turun, seketika tubuh Toh Bing Sikmo seperti dibungkus oleh tabir merah yang menyala, dari lingkaran cahaya itulah merembes keluar segulung tenaga lunak, pedang Tio Suat Im tanpa kuasa kena dituntun minggir sehingga tabasannya miring ke samping seperti menepis permukaan tabir merah. Karuan bukan kepalang rasa kejut Tio Suat Im, dia tidak habis mengerti bahwa gerakan gendawa Toh Bing Sikmo ternyata begitu aneh menakjubkan, secara mudah Ngo Hong P.I. ajaran gurunya yang paling dibanggakan telah dipunahkan demikian saja. Harus diketahui bahwa Ngo Liong P.I. ajaran HWI Kong Loni harus dilancarkan dengan landasan luwekang yang kuar, gerakan seperti lamban tapi kenyataan pesat sekali, dika ia melancarkan serangan pedang mula pertama, tenaga dalam sudah dikerahkan sehingga sekali gentak pedangnya itu berpeta menjadi lima jaiur pedang, sekaligus bisa menyerang lima hiato mematikan di tubuh lawan, walau bayangan pedang menjadi lima jalur, namun sekaligus mengincar kesasaran yang sama dan telat. Go Hong P.I. merupakan karya ciptaan HWI Kong Loni selama puluhan tahun, hasil jerih payahnya setelah mencangkok dan mengkombinasikan ilmu pedang dari berbagai perguruan silat dan sukar dilawan atau dipunahkan. Bahwa gaya pedangnya menyelonong ke samping, sudah tentu Tio Suat I amat kaget, tapi keajaiban gerak siang hoang kot yang dilancarkan Toh Bing Sikmo ternyata tidak sampai di situ saja, tenaga lunak yang merembes keluar sehingga menggetar miring gerak pedang Tio Suat I paling hanya setengah dari kekuatan cupi Sam Sia Wahab saja, di mana pergelangan tangannya sedikit menyendal pula, Hun Sia Gero Siklian telah dilancarkan pula, gendawa yang merah itu telah menimbulkan tabir merah, padahal tenaga amat besar, namun sedikit pun tidak menimbulkan gejolak hawa atau deru angin yang mengejutkan, yang terang Tio Suat I merasa dirinya seperti diterjang angin badai yang deras. Bahwa pedangnya didesak minggir Tio Suat I amat kaget, dikala rasa kaget itu belum lenyap tabir cahaya yang melindungi tubuh Toh Bing Sikmo ternyata dalam melebar menjangkau jarak tertentu laksana segumpal lembayung yang benderang menindih ke arah dirinya, tenaga murni sedemikian kokohnya, tetapi tidak membawa deru angin sedikit pun, berapa hebat, menakjubkan permainan jurus-jurus yang mendekati ajaib ini, sungguh tak pernah ada bandingannya di kolong langit ini. Terasa oleh Tio Suat I, cahaya merah dari tabir gendawa yang berlapis-lapis itu agaknya membawa daya tarik yang memikat sanubarinya, pelan-pelan dan samar-samar semakin nyata, begitu indah mempesona. Dia tahu bila dirinya disentuh sedikit saja oleh tabir lembayung yang menyala itu, meski hanya tersentuh sedikit saja, bila tidak mati juga pasti terluka parah. Tapi dia tak mau berkelit lagi, yang benar, umpama dia nekat mau berkelit meski harus mengorbankan jiwa juga tidak mampu lagi. Sekarang tiada yang perlu dipikirkan lagi, dengan melongo dia mengawasi tabir cahaya yang mengasyikan ini, semakin dekat dan mendesak semakin maju, dengan tenang dia menunggu emaut akan merenggut jiwanya, seolah-olah segala kerisauan, derita dan kerawanan hatinya himpas menyeluruh. Di pinggir jurang antara mati dan hidup ini, jarang ada manusia yang bisa bersikap secara tenang menghadapi kenyataan ini, wajar dan damai seperti Tio Swatin pada detik-detik yang amat kritis serta pendek itu, sekonyong-konyong bayangan merah sirna tanpa bekas, darah pun munkrat diserta cairan putih kental pula disusul suara gede bukan jatuhnya kuda dan penunggangnya di pecomberan dalam lembah. Kejadian sungguh teramat cepat dan di luar dugaan, terdengar Tio Swatin menghardik pula di mana pedangnya berkelebat, mendadak dia menubruk pula ke arah Toh Bing Sikmo. Ternyata karena gregetan, tanpa sadar Toh Bing Sikmo melancarkan Siang Hoang Kot yang perhenti melindungi badan sekaligus untuk menyerang musuh. Sudah jelas Tio Swatin sudah pasti bakal menjadi korban dari jurus Cupli Sam Siawhap dan Hun Siang Gero Siklian, tapi pada detik-detik yang menentukan itu, dilihatnya wajah Tio Swatin yang pucat dengan air mati bercucuran, bibirnya terbuka sedikit seperti delima merekah, sorot matanya melotot membayangkan keluruhan budi dan kejujuran nan polos, sebuah pikiran berkelebat dalam benaknya. Tapi dalam detik-detik yang menentukan ini sudah tiada tempo untuk mempertimbangkan lagi, lekas dia tekan dan putar pergelangan tangannya, meski jurus yang dilancarkan tak mungkin dibatalkan, namun gendawa yang sudah kecabut digerakan itu masih sempat dituntunnya minggir dan pelak dengan telak mengetuk kepala kudat Tio Swatin, kepala pecah darah munkerat bercampur otaknya yang hancur mumur. Tiga kali Toh Bing Sikmo membatalkan niatnya membunuh Tio Swatin, meski korbannya ini sudah tidak mampu apa-apa dan pasrah nasib, entah apa sebabnya, dia sendiri juga tidak tahu, sudah tentu Tio Swatin sendiri juga tidak habis herannya. Bahwa jiwanya putar balik dari neraka dan selamat tanpa kurang suaru apapun, sungguh amat ruwet perasaan Tio Swatin, dia tidak kaget atau senang, juga tidak membenci atau makin ragukan nasib. Sendiri, yang terang perasaannya amat tertekan seperti ada sesuatu yang mengganjel sanuberinya, hatinya amat sedih dan rawan, badannya seperti tidak enak, dia ingin berteriak ingin menggembur sejadi-jadinya, ingin nangis dan mau tertawa pula, tapi tiada suara keluar dari mulurnya. Kini dia tidak perlu takut lagi menghadapi kenyataan ini, dia harus melampiaskan seluruh tumpuan perasaan harinya, sudah tentu seluruh pelampiasan gejolak hatinya itu dia salurkan pada pedang di tangannya, kepada Toh Bing Sikmo yang dianggapnya sebagai musuh besar pembunuh ayahnya, meski orang tiga kali membatalkan niatnya membunuh dirinya, tapi sakit hati orang tua apapun yang terjadi tak boleh diabalkan. Maka dia menghardik pula serta menubruk ke arah Toh Bing Sikmo pula, di saat tubuh terapung pedangnya berkelebat membelah kepala Toh Bing Sikmo, serangannya sudah tidak pakai aturan lagi. Perasaan Toh Bing Sikmo agaknya amat ruwet dan ada ganjelan hati yang esukar dikemukakan. Beru tebasan pedang terdengar nyata namun Toh Bing Sikmo tetap memejam matu serta menunduk kepala, hanya tangan kanan mendadak terangkat dengan juru Sui Lyong Hoan Hoan Sin, gendewa merah di tangannya kembali menciptakan selarik bayangan merah memapak ke arah tebasan pedang. Tio Suat In terang benturan keras menimbulkan suara dengung panjang dari getaran batang pedang pusaka. Tio Suat In bagai dahan pohon yang gemulai ditiup angin lalu, badannya limbung dan gentayangan sejauh satu tombak lebih. Begitu melayang, jatuh setombak lebih, kembali Tio Suat In mei enggak kaget, terasa getaran yang ditimbulkan dari tangkisan gendawa lawan meski kuat ternyata lunak, sehingga dirinya tidak terluka sedikitpun, lengan pun tidak pengal atau lindu sedikitpun. Sudah tentu Tio Suat In tidak sempat berpikir kenapa dirinya tidak kurang suatu apa, kenyataan memang dia tidak mau menggunakan otaknya, begitu kaki menyentuh bumi, melihat Toh. Bing Sikmo memutar kudanya hendak pergi, kembali dia mengembur panjang kaki menjejak bumi tubuhnya melejit tinggi menubruk pula ke arah Toh Bing Sikmo. Toh Bing Sikmo sudah congklang kudanya mendengar gemborannya seketika dia menoleh dan membelokan kudanya pula menghadapi Tio Suat In yang menubruk datang secara berhadapan pula. Bola matanya kini mendelik gusar, hanya bola matanya yang kentara di belakang perbannya itu yang bisa menampilkan perasaan hatinya, nafsu membunuh seperti telah merasuk hatinya, agaknya agak membatin, hektometer, cewek yang tidak tahu diri, diberi hati merogoh amplah, beberapa kali aku batalkan niat jahatku terhadapmu, kau justru tidak insyaf malah mendesakku begini rupa, terpaksa aku, tapi kejap lain, cahaya matu yang mencorong penuh nafsu itu sirna, secara diam-diam benaknya berpikir juga, mungkin seperti juga diriku, dia membekal dendam kesumat keluarganya. Kenapa aku harus membunuh orang? Bukankah karena terpaksa juga? Sekarang kalau aku juga bunuh dia, untuk apa tadi aku berulang kali mengabaikan kesempatan untuk membunuhnya di kalah benak? Toh bingsikmu bekerja itulah, Tio Suat In sudah menubruk tiba dari tengah udara, pedangnya berputar laksana kecilan seperti ingin melindas batang leharnya. Toh bingsikmu duduk kaku di punggung kudanya, kelopak matanya terpejam, padahal Tio Suat In tinggal lima kaki lagi di atas kepalanya, mendadak kedua telapak tangannya terbalik, satu menggapai dan yang lain menepuk. Tanpa mengeluarkan angin atau suara, tahu-tahu tubuh Tio Suat In terlempar pergi sejauh dua tombak lebih, dorongan tenaga deras yang melempar tubuhnya mendadak terputus di tengah jalan, dan belang dengan keras tubuhnya terbanting jatuh di tanah, pedang pun terlepas dari pegangannya. Bu Siang Chiang yang pernah menggetarkan bulim sejak 10 tahun yang lalu waktu Toh bingsikmu menampilkan diri, hari ini kembali menunjukkan kehebatannya dengan menggetar pergi Tio Suat In secara enteng dan lunak lalu di tengah jalan dia tarik tenaganya sehingga seng korban terbanting cukup kuat, dengan care, terakhir inilah baru dia sempat meloloskan dirinya. Sekilas masih sempat Toh bingsikmu membuka matanya menatap ke arah Tio Suat In, akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam lalu membelokan kodanya dicongklang pergi. Lekas Tio Suat In merangkak berduduk lalu bersimpuh mengerahkan hawa murni ke seluruh hurat nadi, ternyata hawa murni berjalan lancar menembus ke seluruh badan dan merembes keluar melalui pori-pori tubuhnya berubah uap putih, maka taulah dia bahwa dirinya tidak cedera apapun, kecuali rubuhnya berlepotan lumpur karena jatuh di tanah pecomberan sayang Toh bingsikmu sudah mencongklang kodanya dan pergi jauh, duduk di tanahnya becek hatinya gundah dan ruwet, tanpa terasa air matah bercucuran hujan masih rintik-kerintik, air lumpur bercampur darah kental kodanya yang sudah jadi mayat tak jauh berada di sampingnya, suasana jadi amat sunyi merawankan hati, Tio Swatin, jangan kau biarkan musuhmu pergi, kau harus menuntut balas, ya, menuntut balas suara hatinya seketika mengobarkan semangatnya, kematian ayahnya yang mengenaskan kembali terbayang dalam benaknya, diam-diam hatinya berteriak, Tio Swatin, jangan kau biarkan dia pergi, sudah sepuluh tahun kau menunggu dan sekarang memperoleh kesempatan baik ini, mungkin jejaknya akan lenyap pula dari bumi ini, lalu kapan dan dengan care apa kau harus menuntut balas kematian ayahmu supaya arwahnya tenteram di alam baka, ibumu masih mengharap kau lekas pulang setelah berhasil menuntut sakit hati ayahmu, ayo kejar, ke, suara tik-tak-tik-tak dari darap kudep putih Toh Bing Sikmo mendadak sirap, Bong Hunkok kembali diliputi kesunyian. Tapi, darah justru mendidih di rongga dada Tio Swatin, seperti serigala yang khas darah, seperti banteng ketaton saja diarayah pedangnya terus mengudak ke depan kemana tadi Toh Bing Sikmo melenyapkan dirinya, pandangannya remang-remang, suaranya sudah serak tubuhnya kotor berlepotan lumpur, air matanya sudah campur aduk dengan air hujan, tapi semua itu tidak penting, sekarang dia hanya tahu dekat dan ingin mengadu jiwa, menyandak musuh ke parat Toh Bing Sikmo serta membantainya seperti mencacah cacing. Tiba-tiba dia menghentikan langkah larinya yang bergontai seperti orang mabuk, pelan-pelan dia sekair matu serta kucik-kucik mata pandangannya memang tidak kabur, kenyataan di depan mata membuatnya melongo. Cuaca tetap lembab dan guram, angin masih menghembus kencang, hujan tetap rintik-rintik. Dua ekor kuda sama tinggi pegap dan berbulu putih mulus pula sedang berhadapan sambil langkat kepalanya, di punggung kedua kuda putih duduk dua mayat hidup dengan dandanan yang mirip pula satu sama lain, seluruh tubuh dibungkus perban, hanya kedua bola mati mereka saja yang tampak mencorong saling pandang. Dalam lembah yang guram lembah di tengah hujan angin, kedua orang sirna saling tetap tanpa mengeluarkan suara, tiada satupun yang bergerak seolah-olah mereka bukan lagi makhluk hidup yang mampu menggerakan anggota badannya. Keheningan ini mungkin merupakan perlambang kesunyian sekejap menjelang datangnya hujan badai, perang tanding bakal terjadi dual akan menentukan siapa menang dan siapa kalah, siapa tulen dan mana yang palsu dari kedua mayat hidup yang menyerupai mumi ini. Eh, dua toh bing sikmong, demikian teriak Tioswati dalam hati. Apakah yang terjadi? Mungkinkah akhirnya dia berdiri bingung? Mendadak kedua mumi sama menegadah mengeluarkan suara loroh tawa yang berbeda memecah kesunyian, yang satu bernada sedih pilu dan penuh perasaan lega, yang lain bernada tinggi kering seperti pekek setan pendek kata siapa mendengar kedua macam gelak tawa ini pasti merinding bulu kuduknya. Tiba-tiba gelak tawa kedua mumi sama-sama sirap namun gematawanya masih mendengung dalam lembab, hawa udara yang lembab basah ini diliputi ketegangan yang telah memuncak. Tampak kedua mumi sama-sama mengangkat tangan menanggalkan gendawa merah masing-masing, pelan-pelan meloloskan sebatang anak panah serta memasang di busurnya lalu pelan-pelan ditariknya serta membidik, kedua mumi sama-sama melotot tanpa mengeluarkan suara, agaknya mereka akan menentukan siapa tulen dan mana yang palsu dalam dual adu memanah. Ketegangan semakin memuncak dengan semakin kencangnya busur ditarik lebar. Demikian pula rasa heran Tio Suat I semakin tebal, hatinya dak dikduk, matanya terbeliak, batinnya, agaknya mereka saling bermusuhan, lalu siapakah pembunuh ayahku? Kenapa pula mereka masing-masing sama ah, persetan biar mereka saling labrak dan bunuh-membunuh, seorang yang ketinggalan hidup, lebih gampang aku membereskan dia, tapi kalau yang menang dan masih hidup itu bukan musuh pembunuh ayahnya, lalu bagaimana baiknya? Bukankah berarti aku tak berhasil menuntut balas dengan kedua tanganku sendiri? Lalu bagaimana aku harus? Sudah tentu Tio Suat I makin bingung. Tapi kenyataan justa itu tidak memberi kesempatan untuk dia banyak pikir. Kret-kret bunyi busur hampir berbareng melepas anak panah yang telah dibidikan, pula larik sinar merah, yang satu kencang yang lain lambat meluncur ke arah musuh laksana kilat menyambar. Ting tahu-tahu kedua anak panah itu terpecah balik pula ke arah datangnya masing-masing, jadi begitu dua panah saling. Bentur kekuatan daya luncurnya telah memental balik panah itu mundur ke arah pembidiknya. Sudah tentu Tio Suat I di samping takjub merasa heran dan kaget pula, pikirnya. Ilmu dari aliran manakah ini? Bidikannya ternyata begitu tepat, dan lagi tenaga yang dikerahkan juga teramat padat dan keras, sungguh mengejutkan, dilihatnya kedua mayat hidup sama-sama mengangkat tangannya menangkap anak panah masing-masing yang meluncur mundur. Sekonyong-konyong Toh Bing Sikmo yang membelakangi Tio Suat I mengeluarkan suara pekek yang mengerikan, kuda mendadak dikeperak maju terus menerjang ke arah Toh Bing Sikmo di depannya, di mana tangan kiri bergerak dengan jurus Hang Jui Cui Liongkak panah merah yang runcing di tangannya Menyu Zuke Ciat Hau Hiat di atas jidat lawan, sementara tangan kanan terbalik, dengan jurus Bong Hem Ye Au Yam Ih, sinar merah berkelebat, bayangan gendawa bersusun memberondong ke muka lawan, serangan keji cepat dan lihai dilandasi tenaga yang kuat pula. Begitu melihat jurus serangan Toh Bing Likmo ini Tio Suat I lantas tahu bahwa Toh Bing Sikmo yang menyerang duluan ini adalah lawan yang tadi bergebrak dengan dirinya, melihat betapa indah dan lihai gerak rubuh orang diam-diam dia memuji dalam hati, diam-diam hatinya merasa simpatik terhadap yang satu ini. Bahwa Toh Bing Sikmo yang satu ini lihai kungfunya, demikian pula Toh Bing Sikmo lawannya itu tidak kalah lihainya. Tampak sekali berkelebat beruntun dia meluputkan diri dari dua jurus serangan lawan yang gencar. Gendawa merah di tangan kanannya pun balas menyerang dengan jurus Siap San Chow Hei, menggempur gunung menguruk laut, damparan angin kuat menimbulkan deru angin yang keras, sehingga hujan rintik-kerintik seperti tersibak jauh ke samping. Loroh Tawa bergema dalam lembah, Toh Bing Sikmo yang menyerang daulu tadi tampak berkelebat minggir, gempuran dasyat itu berhasil dihindarkan. Berbareng telapak tangan terbalik terus mengubah jurus serangan, Pat Hang Cui Kahi Siang Mo Seksip Hwe Ihang, Gendawa dan Batang Panah bergerak sama, kembali dia menyerang dua jurus sekaligus dengan gempuran telak. Kedua Toh HMG Sikmo adalah jago-jago kungfu yang paling top di dunia persilatan, maka pertempuran ini berjalan amat seru dan setanding, kadang-kadang cepat tiba-tiba lamban, perubahannya tidak menentu dan sukar diraba, Gendawa dan Batang Panah yang merah berpadu dengan bayangan tubuh mereka yang putih tampak menyolok, namun mengaburkan pandangan. Dalam sekejap lima puluh jurus telah lewat, setelah serang menyerang secara gencar itu kedudukan masing-masing sama kokoh, setapak pun tiada yang tergeser dari kedudukan semula. Sekonyong-konyong Toh Bing Sikmo yang membelakangi Tio Swati dan yang mendahului menyerang tadi, tampak berputar di punggung kuda, kedua tangan terangkat tinggi di atas kepala, Gendawa merah di tangannya tampak menaburkan bayangan merah berputar dua lingka di mana dia menekan pergelangan tangan, dengan jurus Hemkong Ye Auleng Tian, King Kahi Ting Cheng Hong, kembali melancarkan dua jurus serangan sekaligus, Kero dan Gaya serangannya amat berbeda dengan permainan silat umumnya, anehnya kekuatannya amat besar. Tio Swati yang menyaksikan di luar gelanggang pun merasakan kedasyatan dari perbawa serangan berantai ini, diam-diam dia sudah membatin dalam hati, nah, kali ini pasti dapat dibedakan siapa kuat dan mana bakal kalah, Gendawa dan anak panah kelihatannya sudah hampir mengena sasaran, maka tampak Toh Bing Sikmo yang satu tiba-tiba menjatuhkan diri hingga tubuhnya rapat dengan punggung kuda, tiba-tiba kuda tunggangannya itu berjingkrak berdiri dengan kaki belakang sambil berputar, secara mudah serangan gencar dan dasyat itu telah dihindarkan begitu saja. Tapi sambil berkelit ternyata kedua tangannya juga tidak tinggal diam, di mana dia menggentak tangan seret selarik sinar merah tau-tau menerjang kepala kuda lawan padahal serangan lawan sudah kebacut dilontarkan dengan tenaga penuh, meski serangan dan gaya tubuh itu berhasil dikendalikan tapi sudah tidak sempat mengeperak kuda untuk berkelit atau menangkis dengan tipu apapun darah munkrat, sebatang panah merah tampak menancap miring di kepala kuda putih kontan kaki depan kuda itu tertekuk, tubuhnya pun terkapar jatuh tanpa meronta sedikitpun, jiwanya melayang seketika dikala kuda terpanah dan roboh terkapar tampak sesosok bayangan putih dengan disertai gerangan murka, laksana segumpal asap tiba-tiba mumbul ke atas, itulah ginkang tingkat tinggi yang sudah putus turunan sejak seratusan tahun yang lalu, yang henghun siangin, asap bergolak di atas mega, setelah mencapai ketinggian maksimal di tengah udara tubuhnya yang terapung itu berputar dengan gaya yang indah terus menukik dengan jurusin liongungi hongcoan, laksana seekor naga perkasa langsung menubruk ke arah lawan berapa hebat dan mentakjubkan gerakan toh bing sikmo yang satu ini, sungguh membuat Tio Suat In yang menyaksikan menghela nafas gegetun. Bahwa panahnya berhasil membunuh kuda lawan, cukup menggirangkan tapi juga mengecewakan, girang karena kuda tunggangan lawan telah mati, kecewa karena tujuan utama adalah penunggang bukan kudanya, tau-tau dilihatnya lawan melambung ke atas, di mana segumpal bayangan merah laksana kobaran api dengan deru angin keras yang mengejutkan tiba-tiba telah menindih dari atas. Karuan kagetnya bukan main, tubuhnya yang baru saja tegak tersipu-sipu mendoyong ke samping sambil menarik tali kekang pikirnya hendak membawa kudanya menyingkir. Bahwa dia bisa berkelit cepat, jiwanya selamat, tapi serangan musuh dari atas ternyata tidak kalah cepatnya, begitu kudanya berjingkrak berdiri dengan kepalanya terangkat tinggi, seketika terjadi hujan darah yang munkrat sama-sama kepala kuda dikepeluk pecah oleh gendawa merah, tanpa meringkik kuda itu pun terbanting roboh binasa.